Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dan PBI tentu sangat berterima kasih kalau begitu banyak lomba-lomba yang diadakan untuk mendidik generasi muda dalam hal pemberitaan. Ini pemberitaan ini sesuatu yang sangat diperlukan. Mereka paham tentang ilmu jurnalistik yang paling mendasar 5W1H. Itu diketahui tapi tidak dipraktekan selama ini di sekolah-sekolah. Nah karena itu kepada anak SMA dan anak SMK saya juga mengucapkan selamat berlatih ikutlah dalam lomba-lomba penulisan berita ini. Karena ini adalah salah satu langkah untuk membedakan mereka yang mengerti berita dengan yang mengerti dengan hoax gitu ya. Perbedaan ini dibutuhkan karena di dunia media sosial inilah persoalan terbesarnya. Nah karena itu kepada anak-anak SMA dan anak SMK kita dorong bersama-sama. Mudah-mudahan ini momen terbaik yang bisa dimanfaatkan untuk mematangkan diri sebagai warga negara, sebagai pemuda yang akan nanti menjadi harapan bangsa, yang bisa menangkal berita-berita hoax. Ini yang menjadi persoalan bangsa kita. Samping itu kepada pihak-pihak lain di luar dinas pendidikan mungkin ada pihak lain yang mengadakan lomba literasi. Ini terobosan yang bagus ya. Selama ini hanya diajak saja untuk mulai menulis berita, tapi sekarang ini diadakan semacam lomba dan diberi rangsangan berupa hadiah. Mudah-mudahan acara ini sukses dan selamat untuk kita semua dalam membangun generasi muda yang mengerti tentang arti literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.